Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait gubernur dan DPRD ya di Jakarta saya bacakan dulu beritanya saya ambil dari media online portal Islam.com dengan judul fraksi PDIP protes UMP DKI naik 5,1 persen tapi setuju kenaikan tunjangan Dewan 12 persen publik digigerkan dengan kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dipimpin Ketua DPRD DKI yang juga kader PDIP Prasetyo Edi Marsudi kenaikan tunjangan mencapai puluhan miliar tersebut terkesan dilakukan diam-diam demi kepentingan sendiri mereka bisa-bisanya menaikkan anggaran gaji dan tunjangan padahal fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta adalah pihak yang paling keras menentang keputusan Gubernur Anies Rashid Baswedan ketika kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 Anies menaikkan UMP DKI 2022 sebesar Rp225.000 atau 5,1 persen dari Rp4.416.186 menjadi Rp4.641.854 Anies merevisi keputusan UMP sebelumnya yang mengacu undang-undang cipta kerja yang hanya naik Rp37.749 atau 0,85 persen namun keputusan itu dikecam fraksi PDIP DPRD DKI menurut ketua fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono keputusan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI menaikkan UMP dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen harus memiliki dasar yang kuat dia mengingatkan Pemprov DKI jangan membuat perubahan sepihak dia menyebut langkah Anies menaikkan UMP sepihak berpotensi menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dan buru Gembong pun menuding Anies telah menciptakan kegaduhan dia menyarankan agar mereka yang kecewa seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO untuk datar langsung ke PT UN menggugat keputusan Anies jadi kepercayaan buru kepada pengusaha tidak kondusif lagi jadi nanti kami komisi B bakal panggil lagi untuk tanya dasar revisinya ucap Gembong diam-diam tunjangan Dewan Naik sementara itu pada saat fraksi PDIP DPRD DKI menolak kenaikan UMP DKI 2022 mereka malah diam saja ketika gaji dan tunjangan untuk Dewan dinaikkan dalam rincian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS 2022 anggota Dewan masing-masing mendapat gaji sekitar 139 juta rupiah jika dirinci belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI 2022 ditetapkan 177,37 miliar rupiah atau naik 26,42 miliar rupiah dibandingkan tahun lalu sebesar 150,94 miliar rupiah anggaran yang naik signifikan ini adalah item belanja tunjangan perumahan senilai 102,36 miliar jumlah tersebut melonjak 25,44 miliar rupiah dibandingkan pada tahun 2021 76,92 miliar rupiah disinggung pertimbangan kenaikan tunjangan Dewan yang sangat besar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menegaskan jika pandemi COVID-19 membuatnya tidak bisa bergerak luluasa kemanapun hal itu berbeda dengan premprov DKI yang memiliki tunjangan lebih besar sehingga mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat eksekutif dia bisa istilahnya ketengah masyarakat dengan gagahnya tunjangan DPRD kita paling kecil diantara eksekutif gitu loh jadi dinaikkan sedikit untuk kita juga ke masyarakat membantu masyarakat DPRD Prasetyo dia juga beralibi kenaikan anggaran gaji dan tunjangan anggota Dewan sangat layak apalagi kenaikan itu sudah mendapat evaluasi dan saran dari kementerian dalam negeri atau KEMDAGRI wah ya inilah kawan inilah fenomena perwakilan rakyat ya yang ada di Jakarta yang saya bacakan tadi bayangkan rakyat Indonesia minta naik upah rakyat nih rakyat minta naik upah yang jadi karyawan tuh tapi upahnya naik 0,85% kemudian rakyat yang tergabung dalam buruh melaksanakan aksi demo kemudian sang gubernur menaikkannya menjadi 5,1% nah pada saat naik 5,1% wakil rakyat malah tidak setuju tapi alhamdulillah tetap naik 5,1% walaupun wakil rakyat tidak setuju ternyata diam-diam wakil rakyat malah naik tunjangannya fantastis beh terus wakil rakyat ini kerjanya apa rakyatnya tidak boleh naik upahnya tapi mereka sendiri ingin gaji yang layak seperti itu kah yang disebut wakil rakyat hanya mementingkan dirinya tapi rakyatnya tidak dibantu bahkan eksekutif ingin rakyatnya itu makmur eh malah wakil rakyatnya tidak setuju fenomena apa ini kawan dalam hal ini saya tidak hanya mengatakan bahwa itu hanya dari PDIP tidak walaupun di berita disini tertulis PDIP tapi seluruh partai politik yang ada di DKI Jakarta sama nyatanya menikmati nyatanya senang ya kan kebetulan saja ini kutuan DPRD-nya dari PDIP tetapi yang jadi pertanyaan kenapa kutuan PDIP ini DPRD ini ya dari PDIP membanta dan tidak setuju kalau Pak Anies menaikkan UMP dari 2,85 jadi 5,1 tidak setuju padahal itu rakyat yang dinaikkan anunya uangnya tapi i anggota Dewan malah naik gajinya oh itu nanti nambah namun tak satu pun wakil rakyat yang menolak kenaikan gajinya DPRD berarti ya bagi saya ya baguslah silahkan menikmati gaji yang tinggi dari pajak rakyat itu bagus biar bisa lebih leluasa berjalan ya ketemu dengan masyarakat dengan rakyat tapi jangan juga halangi eksekutif dalam hal ini gubernur menaikkan upah daripada rakyat jangan ih katanya wakil rakyat tapi tidak mau rakyatnya makmur tidak mau rakyatnya sejahtera saya juga jadi bingung ini saja kawan informasi wakil rakyat harus memikirkan memikirkan rakyat itu namanya wakil rakyat ya kan bukan bukan gajinya naik rakyatnya gak boleh naik gajinya terbalik kawan dan sekali lagi seluruh wakil rakyat yang ada di Jakarta naik ya Alhamdulillah kalau saya senang-senang saja bagus itu bagus ya kan naik gajinya berarti kan tarikh hidupan semakin bagus tapi mbok iya jangan larang pemerintah dalam alim eksekutif menaikkan UMP rakyatnya toh kalian menjadi wakil disana harusnya mendukung gubernur karena ini berbicara masalah rakyat ya ya kita doakan kawan Pak Anies Baswedan gubernur DKI semoga beliau diberikan selalu keselamatan kesihatan kesuksesan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal termasuk wakil gubernurnya ya karena pasti sama-samalah satu paket nah kita juga tetap doakan wakil rakyat kita yang ada di Jakarta agar juga diberikan keselamatan termasuk Pak Prasetyo ya kita doakanlah semua yang baik-baik ya agar ke depan semakin baik ya memikir betul-betul memikirkan rakyat ya doakan juga agar diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang kesuksesan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal saya senang kalau semua itu naik gajinya ya mulai rakyat juga karyawan naik gajinya tentara naik gajinya polisi naik gajinya PNS naik gajinya anggota dewan naik gajinya presiden gubernur apa semua naik gajinya senang saya senang ya biar terjadi perputaran untuk belanja di masyarakat nah itu yang penting keuangan negara cukup dan mampu terima kasih salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perdeka NKRI harga mati selamat menikmati selamat menikmati